Loncar ke TKP, siap, 8-6 Di sore hari ini, kami dari 164 Polres Pasuluan mengadakan operasi simpatik dimana ini ada suatu inovasi baru di Polres Pasuluan Jadi disini kami membagi beberapa tim yang pertama dari pintu masuk gerbang Polres Pasuluan dimana mempersilahkan masuk kita targetkan dulu, target awal ada roda 2 sehingga roda 2 dimasukkan kemudian mereka menemui tim kedua yaitu tim pemeriksa disini tim yang menentukan apakah pengendara ini berhak mendapat reward atau punishment apabila dinyatakan melanggar maka mendapat punishment yaitu tadi surat peringatan tadi Bapak, terima kasih karena sudah lengkap Pak ya ya, silahkan lanjut perjalanan Pak ya terima kasih Pak ya terima kasih Pak ya terima kasih tapi disini inovasinya apabila dinyatakan si pengendara ini lengkap penggunaan helm membawa sim membawa SNK juga ada spionnya mereka berhak mendapatkan hadiah selamat datang selamat, Ibu selamat, Ibu boleh kandil ya ada, ada, ada ada, ada, ada Bismillah ya, boleh cek dapat dapat rest cooker kita lihat apa isinya saya bantu Bu ya, nomor 16 ya, Ibu dapat hadiah nomor 16 ya, banyak dan ya, silahkan yang ini bu Ini ibu, karena ibu sudah tertip, jadi selalu perlengkapan tetap tertip ya. Patuhin terus ya, aturan lalu lintas. Di sini hadiahnya nanti dari teman-teman polwan memberikan sebuah kupon yang di dalam mangkok atau kotak mengambil sendiri pengendara tersebut, nomor berapa yang mereka dapat. Nanti hadiah-hadiahnya itu kita beri nomor label sesuai dengan apa yang di depan orang pengendara. Berhasil mendapat reward kami, itu mendapat kupon dan mendapat hadiahnya. Bagi yang melanggar, ini inovasi terbaru, Raja Dakwah nantinya. Kita bisa lanjut ke sana, kita lihat. Pak Arief, Bapak ini tidak membawa SIM dan tidak membawa SNK. Jadi tadi si pengendara meluarkan sejumlah uang untuk dibayarkan pada si petugas. Nah ini suatu mensen yang salah. Karena tugas kami kepolisian mengingatkan, menjalankan hukum yang ada. Jadi tilang ataupun suara peringatan ini bukan menakuti masyarakat, tapi mengingat masyarakat untuk tertip berlintas. Karena ini adalah awal menjaga keselamatan pengendara situ sendiri. Maaf tadi, Bapak siapa namanya? Pak Rojak ya. Pak Rojak ya. Jadi sekarang itu zaman sudah berubah. Jadi ya tidak ada namanya polisi dibayar, tidak ada itu ya. Kita hanya sesuai prosedur. Jadi tolong ikuti prosedur. Jika Bapak tertip, ke depannya tidak akan seperti ini lagi ya. Dibawa SIM STNK-nya. Nah setelah kita berikan suara peringatan, para pelanggar ini kami persilakan duduk. Di sini kami bekerja sama dengan para tokoh agama. Tokoh agama di perspasuruan nantinya berfungsi untuk menyiapkan, memberi dakwah atau istilahnya kuliah 7 menit atau kultur. Di sini masyarakat, pasuruan khususnya, yang disebut kota santri, senang dengan adanya ulama-ulama. Sehingga kita bekerja sama dengan tokoh agama. Kita tahu ada polisi, walaupun bahannya menjaga. Tidak terlalu lintas. Bisa datang, no word. Buat ditangkut. Apa jadinya? Wah, tidak, karu-karuan. Mungkin oleh kanan, oleh kiri. Itu saya kira isu-isu, Bapak-bapak, mudah-mudahan selanjutnya dengan ini menjadi pembelajaran. Ke sini, ke sini, Bu. Jadi tadi kita melihat beberapa orang tua yang membawa anak tidak pakai helm. Kita sudah mengingatkan dalam artian, ini anak walaupun masih kecil tapi tetap menggunakan helm. Karena nyawa hanya satu, jadi harus dijaga dengan sebaik mungkin. Terima kasih telah menonton!